guys, kalian bisa liat nih, ini gedenya parah banget segede, anak bayi baru lahir anggap aja piring ini sekilo ya waww waduh 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 bahkan tidak bisa menopang hi semuanya apa kabar kalian semua hari ini? excited banget aku hari ini ga? iya pump, pump, weh kita lagi ada di salaman yang bufak, cabang cipete ini adalah makanan khas marang dan ini tuh sering banget ada di festival kuliner jadi kita penasaran banget menu-menu lainnya tuh selain kepala ikan ada apa aja sih, iya kan? dari sini tuh kepala ikannya gede banget jadi kita udah bawa timbangan, nanti kalian liat timbangan kepala ikan oke, jadi sekarang sampai makanan kalian kita makan bareng, yuk makanan yang tergaget ya, makanan yang terlalu banyak banget persenannya ini boleh diambil sesukanya, tapi terbayar iya dong liat deh, ada bunga papaya, ada jengkol, petai, dan di sini sambalnya ada 4 jenis aku udah ngiler banget nih jadi kita mau menantang banyak, sebesar apa kepala ikan yang ada di sini mbak nanti aku mau pesen special yang paling besar, aku nanti mau timbang ya oke, siap, aduh mantep nih, udah penasaran banget nih wah, ini pasti nambah bunga gak sih, bes? jadi nasinya tuh mungkin nambah, boleh nambah ya? nambah jadi nasinya ternyata refill, atau bisa ambil sepuas tapi harus dihabisin ya guys, jangan di bawa pulang nah, jadi kita mau belut sama kepala ikannya yang gede banget ya wah, aku mau ambil, biasa, jengkol jangan banyak-banyak nanti bang aku mau garang asam dulu deh, wah semuanya mau ini dipanasin dulu apa? garang asamnya dipanasin, terus aku mau inilah musukan aku guys, aku bener-bener suka banget bunga papaya karena pai-pai buzi gimana? tuh, gorengan-gorengan ini ayam apa mbak? kita digoreng dulu ya oke, ayam goreng udah udang deh, udang sayur daun kepaya tempe mendoan jadi disini ada daging, ada udang, ada tempe, ada sayur, ada tempenya, ada dua nih dua jenis tempe jadi satu guys, ini tempatnya nyaman banget, di dalamnya ada yang ber AC tapi kita mau di luarnya banget udah lho nah kalian ambil makanan kalian cepet karena kalian pasti bakal lapor kali ini iya ya, aku aja udah gak sabar banget, excited banget guys, ini di depan kita ada kepala ikan dan ini gilanya, ini tuh cuma setengah dari kepala ikan setengahnya dua? setengah dari kepala ikan mangut jadi besarnya ikan mangut itu, itu hampir segede manusia ikan mannyung mannyung, ikan mannyung itu kepalanya itu 10 kg jadi ini separohnya aja, dan ini bukan size yang tergede ini 4 kg ya? ini yang 4 kg, masih ada yang 5 kg yang terbesar tapi ini tuh bener-bener lanjut berat banget nah untuk membuktikan sama kalian, ini tuh beneran 4 kg kita harus bawa timbangan tapi dia mampu gak ya mengangkat ini? ini timbangan cuma 3 kg tapi berarti harusnya mentok doang ya kalau dia beneran 4 kg mentok banget loh pasti anggap aja piring ini 1 kg ya waduh 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 bahkan tidak bisa menopang jadi ini 4 kg beneran ya? oke guys, jadi ini gagal ya gagal, jadi ini yang bener-bener berat ini ayam jadi besok harus pake timbangan manusia nih ini gede banget ya kalau misalnya ikan ini berantem sama manusia, pasti kita kalah gak sih? iya sih, pagi ini cepet berenang ya ayam so tau, siapa yang bilang ikan mannyung itu cepet tau dari mana jadi cabainya gede-gede banget lagi jadi dimasaknya itu pake santan guys jadi makannya itu dikuahin gini padahal tapi ikannya itu padahal ikannya itu padahal pasti bukannya walaupun beskipun ini tuh di asap guys jadi ikannya itu ada kayak warna coklat kecoklatan gitu karena ada proses pengasepan jadi wanginya tuh keluar banget dan ini kuahnya bersantan gitu ya pake santan iya kayak lode gitu oke, aku udah gak sabar banget nyobain makanan ini 4 kg pasti kenyang kita nih yuk oke guys oh guys, kalian bisa liat nih ini gedenya parah banget segede anak bayi baru lahir kurang lebih dan ini setengah kepalanya guys bukan seluruhnya ya gila, kalo misalnya ini dia jadukin kepalanya seorang bisa jain benjol guys benjol banget, jadi kita coba ini sampe berlama-lama lagi waduh, ini daging semua ya woooow waduh, ini daging semua guys kita coba disini nih waduh iya coba ini yuk hmm wow smoky banget ya hmm, karena bau asok tuh kuahnya pedes enak, enak aku mau coba ini kulitnya nih waduh coba ini yuk hmm kalo kamu emang pemberani guys enak kalo kamu emang pemberani ngeliat ini pake cabenya nih aduh pasti pedes cabenya daging kulit lengkap nih aku yang hijau aja deh udah gila udah mau cobain kulitnya gila udah, enak gak? hmm pedes pedes mah? wah hmm udah si ini utah bagian apa lagi nih wuuuh aduh cabenya bener-bener bukan caben-cabean ini caben beneran pedesnya tuh gila men bersep banget sampe ke dalam leher dan nikmat banget apa yang ngasih ya? ini juga tadi kita ambil beberapa lauk kamu ada apa aja tuh lauk kamu? aku ada lauk papaya, bakwan bakwan ikan sama jengkong hmm aku ada tempe manduan, udang, tempe orek, sama daun papaya aku pake kikil pake bunga papaya dikasih uah manyung wuuuh dikasih daging manyung dong wuuuh mana-mana wuuuh 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 maka nernya enak wuuuh wuuuh gak bisa deh saya enaknya ini ya nasinya dan ini aku ada sambal matah juga iya bukan kamu sama combrang aku yang matah oh iya iya sambal combrang pake ikannya wah matahku enak combrangku juga enak hmm matahnya di sini agak manis jadi yang istimewa banget emang bukan cuma karena ikannya gede doang tapi bumbunya itu luar biasa nyaret banget dan makanan lauk dan begitu smoothie dari ikannya ini kan bau asap ya tenang ke kuahnya kuahnya itu jadi ada bau asapnya juga jadinya karung banget jadi masing-masing lu tuh langsung hmm percah banget langsung mau ada apa lagi tuh ini bakuan wuuuh kamu mau? nih serius nih itu kamu aku juga bagi tempe ke kamu deh harus adil nah ini bauannya dulu bakuannya aku mau pakein sambal eh kamu ada sambal bawang ya? kok ada sambal combrang ya? mau cobain dong sambal combrang ya wess siap matos lezatos wuuuh gampang yuk hmm jangan bilang-bilang yang penuh di restoran ya apa tapi pake bawang memang sambal aja udah enak banget hehehe jadi ntar pada dateng cuma pake belinya ini doang hehehe ini pake sambal bawang guys hmm hmm wuduh wuh bawangnya nah ini apa nih hmm ini apa nih guys wow enak jempol ya hmm 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 pekan matah pekan nasi tembongan papaya wuh nikmat banget sih hmm nih guys ini bagian the best punya ikan biasanya bagian yang banyak-banyak lendir-lendir kayak gini nih yaitu daging oh my god ooooh daging semua di bagian yang lendir-lendir kedawak-kedawak ini enak banget nih rasanya tuh kayak makan kikil gak sih hmm 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 oke tadi kita pesen juga ada beberapa makanan lain oh iya sampe lupa saking kita kasihkan sama ikannya ah nih guys ini belut guys hmm hmm dimasaknya sama ya sama iya sama ini belutnya belut asap ya wuduh wuduh cheers cheers hmm nih guys kalian lihat daging belutnya tuh oh gila lembut banget dan wah itu meresap sampe dalemnya wah pedasnya tuh berani banget hmm 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 tapi kalo belum cobain ini nyesel serius ini enak banget hmm dan kalian sekarang gak perlu jauh-jauh ke Semarang untuk cobain ini ya di Jakarta nya udah ada 2 cabang gret ya ini kita yang di cepetnya 1 lagi di cemaka putih hmm hmm buat kalian yang pengen cobain langsung aja cek di deskripsi bawah ya karena kalian gak mau ketinggalan makan ini ajak kayak berlima, berenem makan yang ini tuh udah siap banget jarang asap ya ya gak ayam gorengnya ayam goreng hmm ayam gorengnya digorengin langsung dari pas milih langsung diboleh digorengin mau dikit sering berbagi oke aku mau cobain sambel terasi sambel terasi sambel terasi coba sambel bawang dong sambel bawangnya taris gak? cuma tadisnya rata ayamnya ya ayam goreng kuning pada umumnya lah ya cuma ayamnya enak kampung ini memang kalau aku datang sini yang aku pesen ikannya sih iya ikan sama campur-campur yang tadi pas manat ya sayur-sayurnya kamu ada itu tuh satu lagi tuh apa tuh garang asap wah eh garang asap eh garang asap asap banget tau babe kayak kuahnya asap-asap manis seger iya 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 biasa garang asap tuh asapnya diambil dari beli mingwulu ya waduh ada tomat kudanya juga mantep kuahnya dulu nih yang rimet yang sama beli mingwulunya ya iya beli mingwulu guys waduh wuh beb seger banget beb mau dong hmm waduh abis makan yang berlemak-berlemak hajar kayak ini langsung bersih rasanya seger banget dan beli mingwulu tuh sehat tau kalo makan-makan asap-asap kayak gini bagus untuk mengurangi kolesterol gitu ya mantep lah udah enak sehat lah gitu sekarang kita mau mencari katanya the best part bagian pipinya wah kita balik naik waduh ambil biap yang bawah ini ya ini guys ini adalah ini emas permata dari kepala ikan manis selain banget ya ini adalah ini aku bagi dua deh ini pipinya the best part wah gila 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 kayak lumer loh di mulut lo wah kayak mentega aduh guys jadi kesimpulannya seperti yang tadi aku udah omongin ini recommended banget bener-bener ih pribadi aku apa kamu juga nih bilang gitu wah dia juga kamu gua mengakhirkan kuasa laku oh iya soalnya mulai dari semuanya tuh mulai dari ambil-ambil seginya tuh udah seru banget sambilnya ada macam jenisnya banyak ikannya emang juara banget jadi thank you banget guys udah temenin kita hari ini nyobain makan salah satu kuliner indonesia yang paling kita suka ya ini one of the best restaurant indonesian restaurant iya bener-bener-bener jadi kalian jangan lupa like video ini komen di bawah kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian udah cobain manis buka nih jadi kita ketemu lagi di video-video berikutnya yang lebih asyik lagi makan-makan bareng sama kita terus di hari Selasa Jumat dan Minggu yang 7 malam kita ketemu lagi di video berikutnya ya sama ada di sini lagi ya selamat makan